KPU DKI Jakarta membenarkan bahwa pemilih di Pilkada 2017 wajib memiliki IKTP. Mayoritas masyarakat mengaku kecewa dengan aturan tersebut. Di Pilkada 2017 ini, untuk pertama kalinya pemilih diwajibkan memiliki IKTP. Hal ini merupakan salah satu upaya tertib pendataan yang dilakukan pemerintah. Meski demikian, Komisioner KPU DKI Jakarta bidang pemutahiran data pemilih M. Sadik Sabri menyebut, aturan ini tidak ditetapkan dengan kaku. Yang terpenting adalah calon pemilih terekam datanya secara online. Saya kira setelah penetapan DPT itu, warga kita harapkan sudah merekam KTP semua. Kecuali misalnya pemilih-pemilih yang baru 17 tahun, itu kan nggak mungkin dia misalnya punya KTP. Nah itu yang akan dikeluarkan oleh Duk Capil surat keterangannya. Meskipun KPU sudah menjelaskan adanya kelonggaran dalam aturan EKTP, masih banyak warga yang belum memahami aturan wajib EKTP ini secara menyeluruh. Mereka mengaku khawatir kehilangan hak pilih dan merasa aturan baru saat ini belum terlalu mendesak untuk dilaksanakan. Apalagi manajemen EKTP dalam negeri dinilai belum baik. Kalau soal itu saya tidak setuju. Karena memang sebelumnya belum pakai EKTP kan, masih berlaku EKTP biasa. Kadar itu itu saja, pertahankan itu saja. Kalau EKTP sih kurang setuju ya, karena kan nggak semuanya yang punya EKTP. Terus apalagi kita, kayak kita nih orang perantauan gitu. Jadi walaupun memang sudah bisa ke sini, tapi kan KTP-nya masih baru, masih baru ke sini gitu. Tapi prosesnya untuk ke sini juga masih lama untuk EKTP gitu. Kita masih pakai EKTP yang lama. Sebetulnya sih nggak setuju ya, kasihan yang udah punya KTP. Tapi sementara mereka ngurus itu belum ada belangkonya, itu sebetulnya bebas aja lah. Nggak usah pakai EKTP, nggak harus. Kecuali mendagri bisa menyediakan dalam waktu dekat gitu. Daftar pemilih sementara sendiri akan dirilis bulan November mendatang. Jika nama calon pemilih belum terdaftar di DPS, pemilih berhak mengajukan keberatan sebelum daftar pemilih tetap dirilis di bulan Desember mendatang. Ardianto Pramono, Amin Subarkah, Berita Satu, Jakarta.